Jangan melibatkan hati Anda dalam kesedihan atas masa lalu, atau Anda tidak akan siap untuk apa yang akan datang. Penyakit hati lebih buruk daripada penyakit badan. Kekayaan cenderung menciptakan musuh, sedangkan pengetahuan cenderung menghangatkan hati. Tidak setiap orang yang memiliki hati adalah pengertian, tidak setiap orang yang memiliki telinga adalah pendengar, dan tidak setiap orang yang memiliki mata dapat melihat. Firman Tuhan adalah hobat hati. Bangkitkan hatimu untuk kebaikan dan belas kasihan bagi orang-orang, dan cinta dan kelembutan bagi mereka. Jangan pernah bertindak dengan mereka seperti binatang buas yang berusaha untuk dipuaskan dengan melahap mereka. Karena orang-orang itu terbagi dalam dua kategori, mereka adalah saudaramu dalam iman atau saudaramu dalam penciptaan. Penglihatan mata terbatas, visi hati melampaui semua hambatan ruang dan waktu. Diam adalah jawaban terbaik untuk orang bodoh. Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai harga dirinya, mungkin dia sedang sibuk berkelahi dengan dirinya sendiri. Ada tiga tanda orang yang berilmu, ilmu, kesabaran, dan diam. Tentunya diam terkadang bisa menjadi jawaban yang paling fasih. Keaman terletak pada keheningan, lebih mudah untuk memperbaiki apa yang Anda lewatkan dengan diam, daripada mengamankan apa yang hilang dengan berbicara. Keheningan adalah taman pemikiran. Makanan tubuh adalah makanan, sedangkan makanan jiwa adalah makanan orang lain. Tubuh dimurnikan dengan air, ego dengan air mata, akal dimurnikan oleh pengetahuan, dan jiwa dimurnikan dengan cinta. Jiwamu berharga dan hanya bisa setara dengan harga surga, oleh karena itu juallah hanya dengan harga itu. Tidak ada yang lebih menyakiti jiwa yang baik dan hati yang baik selain hidup di antara orang-orang yang tidak dapat memahaminya. Teman sejati adalah satu jiwa yang terbagi di antara tubuh yang berbeda. Sejauh mana pengetahuan seseorang meningkat, perhatiannya akan lebih tertuju pada jiwanya. Terima sayang atas dukungannya. Subscribe, like, share and comment. Terima sayang telah menonton, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima sayang telah menonton, dan ketemu lagi di video selanjutnya.